Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rezeki Agung Siawan di video kali ini kita akan memasang firing eksternal atau extension dari NPL Yamaha New Fiction Lightning bagaimana cara memasangnya? simak video berikut sebelum kita memasang firing eksternal atau extension dari New Fiction Lightning ini atau NPL kita siapkan dulu firing kita beli dulu firingnya harganya sekitar 450 dulu saya beli kalau sekarang tidak tahu berapa mungkin turun atau mungkin naik yang warnanya kayak gini yang sesuai dengan motor saya seperti itu lalu baut sama apa ini namanya klip ya baut klip ini jumlahnya ada 4 nanti ini kita pasang di eksternal apa namanya di eksternal portnya kita bikin eksternal portnya dulu baru dipasang ini terus lalu baru firingnya lalu dimana letak peletakan dari baut ini yaitu ada di bagian bawah di bagian bawah ini ya bagian bawah ini ada 1 disini 1 disini 1 1 2 disini ya dibawah 1 disamping 1 disampingnya lagi 1 jadi nanti ini ketemu dengan ini disini 1 disini juga 1 jadi 4 ya disini nah bagaimana dengan port extensionnya kita bikin dari apa ya namanya ini dari kawat kok kawat dari apa ya namanya kaleng atau bekas kalau bahasa jawanya gembreng ya bisa dikatakan seperti itu kanan kiri ya disini dibaut yang nomor 1 2 3 di 3 dekatnya apa apa namanya tutup dari oli ini disini lalu disini dibaut dekat nomor mesin ini ya dekat nomor mesin disini ada nomor mesinnya nah disini disini letaknya nanti dibaut disini lalu untuk port aslinya dia memakai baut yang asli dari bawaan fixen itu sendiri sama disini ada namanya kunciannya nanti kita akan lepas dulu yang aslinya ini lalu memasang yang baru ya disini aslinya ya bisa dilihat oke untuk lebih jelasnya saya akan demokan bagaimana cara memasangnya pertama-tama lepaslah terlebih dahulu baut yang ada di dekat leher dari motor fixen ini yang sebelah kiri jadi ada jadi ada dua dilepas saja ya dilepas dari yang kiri dan yang kanan ada dua biji ya silahkan dilepas terlebih dahulu untuk menghilangkan ikatan ikatan hubungannya dilepas dulu setelah dilepas kita bisa melepas firing mini nya yang disamping itu jangan lupa di bawah itu terkonek dengan port radiator hati-hati nah itu dibawain dulu baru ditarik seperti itu lalu jangan lupa untuk memasang tadi ya baut sama klip murnya di samping kiri dan kanan samping kiri di sebelah kena pot di bawah yang sebelah kanan di dekat nomor mesin ya jangan lupa ya ini satu buji harganya 1500 ya dikalikan sendiri ya kalau 4 berapa ya jangan lupa menaruh baut sama klipnya tadi di bagian firing juga ada 3 biji sebenarnya saya hanya memasangnya 2 biji terserah kalian semua ya pasang jangan lupa lalu kita proses menuju ke pemasangan jangan lupa dikonekkan dulu ke konektor di radiatornya itu lalu di pengunci bagian samping firing agar firing bisa pas ya dengan bentuk dari bodi motor itu sendiri jadi press tidak nyangkut disini jangan lupa ini bagian paling penting itu sangkutin dulu bagian di bawah radiator itu untuk kunciannya lalu baru bagian samping dari port pengunci itu setelah itu kita bisa menguncinya dengan baut yang telah kita beli tadi ya jangan lupa untuk selalu mengencangkan atau mengencangkan hubungan antara firing dengan bodinya agar tidak terjadi kelonggaran hubungannya akhirnya mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga firing dengan mesin bersanda jangan lupa dikencangkan terlebih dahulu sudah selesai kita coba bagian depan ada dua kita juga harus mengencangkannya jadi kita cek dulu apakah sudah kuat kalau kuat kita pindah ke depan ini ada di depan ada dua ini sebenarnya di bawah juga ada tapi berhubung susah untuk kencanginya jadi tidak saya kencangin jadi cuma gini saja ini sudah lebih dari cukup jangan lupa untuk selalu mengencangkan baut agar bautnya kencang dan bisa kuat menghadapi goncangan menghadapi apa apa namanya goncangan di jalan ketika ada lubang atau yang lainnya setelah semuanya selesai jangan lupa untuk mengencangkan juga baut di bagian samping atas ada dua yang tadi kita lepas kita pakai baut bawaan dari firing saja lebih hori lebih bagus itu bisa dilihat saya salah ngebur sebelumnya jadi ngeburnya salah jadi akhirnya agak melenceng terus ngebur lagi di samping itu bisa sudah selesai terima Terima kasih.